Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam juga untuk sahabat peternak di seluruh Indonesia Semoga selalu bahagia Oke ketemu lagi bersama saya di channel Taat Pembangun Dan seperti biasa ini saya sedang berkunjung ke kandangnya Pak Haji Mugi atau Sawung Galifam Kemarin ada yang request untuk melihat perkembangan peranakan betina yang katanya Pak Mugi minta 250 juta Tapi tidak tahu kalau nanti ada orang yang berani di jualan pandang Oke teman-teman ayo kita lihat Tidak ternak Pak, jadi orang itu set juga Teman-teman ayo apa-apa Memang jadi kadang gini teman-teman Terik peternak biar gak dibeli itu memang seperti itu Kadang minta tinggi ya bener-bener Pak Biar orang Sebetulnya begini Mas Kalau di harga 250 juta itu sudah Tidak mungkin Tidak masuk akal ya Pak Tidak masuk akal Saya sendiri kalau disuruh beli Walah 100 juta yang kamu men Tidak mungkin Tapi kadang Soalnya yang dulu aja Kakaknya ini ya Pak ya 100 juta Katanya gak mau dijual teman-teman Tapi justru Mengontes yang lebih kecil Juara Cepat lakunya Pak Tidak 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 saya jual Ini teman-teman Ini dari parameternya Ini teman-teman bisa menilai sendiri Dari pasungnya ya Pak ya Kemungkinan Ini ya Pak Anak terbaik betennya ini ya Pak ya Sementara ya Selama ada kamar darah sama sembara kesini Ini paling bagus ini ya Pak ya Ya sementara ya Saya di kandang SG Farm ini memang Di tali Pak Memang apa Memang agak Jarang Untuk cempi keluaran yang bagus Mantap sekali Kalau menurut saya ini Tonjolannya di telinga Mas Masung Tapi Tapi di seluruh lini Seluruh lini masuk semua Cuma tonjolannya dia lebih di telinga Jadi ini cucu sembara ya Pak ya Cucu sembara Benar ya Pak Iya Halo Halo assalamualaikum Wassalam Mas Kambingnya melahiran Tapi caranya menaknya ya Alah Kalau yang biasa Lagi ini Apa yang ini Kandang Kandang Itu Apa yang ini Yang penting Ini bisa lahir Ya Assalamualaikum Lagi-lagi Lagi-lagi Oh Ya Seperti biasa lah Tapi berlahir Dan pusatnya di Di Betadin Oke Kalau ini Ada yang ada yang ada yang ada Kalau yang ada Oh Ya Ya Terus Ya Assalamualaikum Rezeki Tester anak sembara Pak Ya Kita lanjutkan lagi Jadi Yang jadi mahal itu karena Rata-rata di Poin di telinganya ya Paling tinggi ya Pak ya Di telinganya paling tinggi Terus Kalau Kita belum Kita konteskan Mas Belum tahu kalau kita Apa Ditambatkan dengan Banyak kambing Dibandingkan dengan Nyalin Enggak di kambing Kambing banyak itu kan Mentalnya juga biasa gak Nuas Belum Kambing mentalnya Akan turun Biasanya kambing kalau mentalnya turun Ekornya Pasti akan tekor Miring gitu Pak Terus kepalanya pasti Ekor kepala apa Telinganya pasti akan Ini ya Pak Kayak ngongkat gitu ya Nah itu kalau mentalnya Belum bagus Cuma kalau dari Kita tambatkan ini Ini kayaknya Kambing mentalnya bagus Karena Tenang kambingnya Berarti Memang Ada istilah Mengenalkan patok sejak dini Betul Betul Tapi kalau memang niat dikonteskan Ya Ini kan Kalau kambing jarang dicempe ya Pak Terutama kan jarang diiket Ya pasti akan Wah musur-musur ada Sampai kok Iya Ininya kok iket itu tau Kalau ini kayaknya sudah ada mental Pak Ini tenang ini kayaknya Kayaknya Tapi kalau ini sudah kelas D ya Pak Tingginya kayaknya sudah Tingginya kayaknya Lebih dari 60 sudah Ini kontes tersekat mana ya Pak Tadi Pak setuju Itu merencanakan kontes Semarang Mas Di Semarang Tapi masih lama nih Semarang Masih lama Pertengahan tahun biasanya Iya pertengahan tahun Berarti mungkin kan sudah Masuk kelas C Pak Kana tingginya seperti Itu yang dulu itu kan Iya Umur 10 Wah 8 bulan sudah Iya Ini teman-teman yang kemarin request Ini saya persembahkan Ini Yang request Dinamani Sinten apa Pak Belum saya kasih nama Mas Moga Kalau mau kasih nama Ada saran kasih nama Nanti bisa kita Teman-teman yang nanti Namanya terpilih yang Nanti di kolom komentar Iya Nanti dapat bonus Kaus Dari Dari saya Dari channel saya nanti Oke Lima Lima yang terpilih terbaik Satu yang saya pilih Dapat bonus kaus ya Pak Iya Berarti nyenangkan Nganu Pak Apa? Nyucici saya Ini teman-teman Teman-teman yang Pengen tahu Perjantannya atau maskotnya Bapak ini bisa dikeluarkan ya Pak Bisa Di Samson Nah sebentar Nanti kita tata Kan itu kita ditata sih Kita dilepoknya Nanti kita Kok bisa ya Bisa mengeluarkan Teringanya seperti ini Kayaknya anak-anak kan Dari mulai 2018 ke sini Kayaknya terbaik ini ya Pak Iya Sebenarnya itu Setelah kelahiran Kamandaka Sembara Ini kan cucu ya Cucu Sembara Cucu Sembara Cucu Kamandaka Ya anak saya Hanya kepingin Gak mampu untuk belilah Hanya Sultan yang mampu Pak Gila berhasil man Menerang ganggu Paling Jenengan bisa kejual Pas butuh ya Pak Mudah-mudahan tidak butuh Mas Ini jenengan perlu Memperbaik selesaikan kadang-kadang Ya tapi tidak harus menjual ini Masih banyak ya Pak Masih ada yang lain Ini Yang bagus yang lain Ini ada jantan ini teman-teman Ini sama Sebapak tapi beda induk Iya Kalau ini juga pasongannya buber Ini tulangannya istimewa Ini tapi sudah laku Dibeli orang Gerobogan ya Pak Gerobogan Ini saya juga sebenarnya minat Tapi sudah laku duluan Saya malah ini Pak Betina ini Pak Ini anak Sembara Ini saudaranya yang tak ambil Sekarang juga sudah Buning ini sudah buning ya Pak Ya Kelihatannya positif ini Mas Sudah jadi kayaknya Pak Ini target Kandang selesai kapan Pak Saya mengalir saja Mas Karena Sama mengikuti yang membuat ya Pak Ya Tukangnya juga nyambi Mas Tukang yang Buat tukang batunya juga nyambi-nyambi Apa Kalau buat konten itu enak Ini Termasuk Perubahan yang sangat Sangat besar di Samunggali Farm ini Kandangnya Dulu mungkin teman-teman yang lihat Konten saya di awal-awal Samunggali bisa dilihat Ini sekarang bisa seperti ini Ini teman-teman Ini namanya Samson Kenapa kok dinamakan Samson Pak Samson itu kan orang kuat Mas Harapannya ini kuat Harapannya kuat Kuat tidak dijual ya Pak Kuat tidak dijual Teman-teman Ini posturnya mirip buat Kamandaka Hanya pola warnanya ya Pak Ya Bentuk ininya lho Pak Lebih kekar ini Mas Tapi Nek saya Kelihatan garang yang Kamandaka ya Pak Matanya sayuu Ya Tapi ini sudah mendekati lah Nah tapi peranakannya sudah Kamandaka belum banyak dulu ya Pak Belum banyak Kalau tidak salah Baru 6 ekor Kamandaka itu Semuanya? Semuanya Tapi kok sering ada yang Anak Kamandaka Ya tidak tahu itu Mas Apa jangan-jangan Anak Sembara dia ke anak Kamandaka Pak Enggak Kan beda Mas Kalau ini anak Sembara ya Pak Ini anak Sembara Hidupnya anak Kamandaka Oh berarti silangan Iya Anak Kamandaka Bukan silangan Inbrit Soalnya Sembara sama Kamandaka saudara ya Pak Satu pejantan beda induk Beda induk itu ya Tapi Inbritnya sudah jauh Pak Dari induknya jauh Dari induknya jauh Dari induknya jauh Hanya yang saudara Anu ya Apa di bapaknya ya Pak Ya Tapi bisa anaknya Yang dimasuk cacat itu seperti apa Pak Di kambing ini Ya mungkin sangklir Kan gitu Sangklir terus Apa ya Apa lagi yang biasanya cacat Pak Kalau puting bercabang Memang kadangkala iya Cuma kalau cacat fisik Yang lain enggak kayaknya Mas Berarti Anu ya Pak ya Tidak begitu signifikan mungkin ya Pak Tidak Dari segi kesehatan Pak Kesehatan Ya Sehat biasa enggak ada Enggak ada keluasnya lain Mungkin gampang sakit Atau enggak ya Enggak Mas Ini contohnya kambing ini Enggak pernah dirawat dengan bagus Ramatannya biasa-biasa aja Karena bukan untuk kontes Iya Kalau dikonteskan enggak masuk ya Pak Enggak masuk Tapi Ini untuk cerita Ada yang kriteria tiap breeding Sama kriteria kontes Ya Kalau breeding biasanya menghasilkan kontes Tapi kalau kambing kontes Belum tentu Belum tentu Tapi kalau peluangnya Pak Kambing-kambing yang sudah juara-juara itu Untuk peluang luar kontes Lebih besar atau lebih kecil Pak Sebetulnya berpeluang juga Kita Karena kita cuma mengira-ira Mas Ya Namanya feeling Namanya feeling Tinggal feeling kita Feeling kita Mantap enggak gitu Mas Ditunggu lagi nih Pak Peranakan ya Pak Ya ini Hampir 80% Kita kawinkan sama ini semua Itu Teman-teman tadi yang sampai tadi itu Dari indukan favorit saya Dulu Pak Mugi pernah berjanji Nanti tak kasih peranakan ini Tapi Saya yang enggak mau beli Harganya luar biasa Kalau masih terjangkau okelah Kredit 3 kali 4 kali Oke Mungkin itu ya Pak Cukup ya Itu teman-teman Saya sembahkan tadi Request untuk meliput Peranakan dari Samson Yang Tadi di Saya embaharkan Siapa yang nanti namanya dipilih Oleh Pak Mugi nanti Dapat bonus kaos Dari channel saya Oke terima kasih Pak Mugi Oke demikian teman-teman Sedikit liputan di kandangnya Pak Mugi Samunggalif Farm Bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Bagi yang belum Saya masih menggunakan Oke terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa